Festival Kopi Lahat ini dihadiri masyarakat pecinta kopi, baik itu yang berasal dari Lahat maupun dari luar daerah, seperti Muara Enim, Pagar Alam, Empat Lawang, dan Palembang. Hadir juga para petani kopi yang membawa biji-biji kopi pilihan yang berasal dari wilayah masing-masing. Setiap kopi yang ditampilkan memiliki cita rasa tersendiri yang terbentuk dari jenis dan pemilihan biji kopi, proses pengolahan, serta acara penyajian. Dalam festival ini, masing-masing peserta menunjukkan proses pengolahan kopi, baik secara tradisional maupun modern. Menurut Bupati Lahat, Seifuddin Aswari Rifai yang datang langsung dalam acara ini mengatakan, festival kopi ini diharapkan dapat lebih memperkenalkan cita rasa kopi khas Kabupaten Lahat ke masyarakat luas, sehingga dapat meningkatkan perekonomian khususnya bagi petani kopi. Kita buat festival kopi, supaya petani-petani kopi dan pencinta-pencinta kopi betul-betul mengetahui bahwasannya kopi lahat itu enak. Selama ini ada pendapat kopi lahat itu enak, tapi enak menurut siapa. Nah hari ini kita datangkan banyak tamu, kita datangkan banyak orang yang mengerti tentang kopi, menilai langsung, dan menilai langsung kopi dari mana yang memang enak. Selain menampilkan ciri khas kopi masing-masing daerah, dalam acara ini juga mempertemukan antara pecinta kopi serta para pembuat kopi tradisional dan modern.